Domine Patris Exit, Exit, Libus Sabanti Dominus Patris Cum Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih selamat Berjumpa dalam renungan harian bersama saya Melalui channel ini Semoga panjeningan selalu sehat tetap semangat tanpa sambat Dan selalu bahagia Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa Allah Bapak yang maha pengasih dan penyayang Kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat Yang kau limpahkan kepada kami Terutama janjimu Yang kau ukir di cakrawala Sebagai pelangi kesetiaan Janji yang berisi Bahwa engkau akan selalu menjaga dan melindungi manusia Bersama seluruh alam ciptaanmu Yang tak akan kau binasakan lagi Terima kasih atas kasih setia yang kau nyatakan kepada kami Kau genapi janji itu melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama di kau Dalam persekutuan dengan roh kudus Allah yang maha esah sepanjang segala masa Amin Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Mari kita baca kitab kejadian bab 9 ayat 1-13 Sesudah airbah Allah memberkati Berkati Noh dan anak-anaknya Serta bersabda kepada mereka Beranak cucu dan bertambah banyaklah Serta penuhilah bumi Kalian akan ditakuti oleh segala binatang di bumi Dan segala burung di udara Segala yang bergerak di muka bumi Dan segala ikan di laut Kedalam tanganmulah semuanya itu diserahkan Segala yang bergerak dan hidup akan menjadi makananmu Aku akan memberikan semuanya itu kepadamu Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau Hanya daging yang masih ada nyawanya Yakni darahnya Janganlah kalian makan Tetapi mengenai darahmu Yakni nyawamu Aku akan menuntut balasnya Dari segala binatang Aku akan menuntutnya Dan dari setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia Siapa yang menumpahkan darah Darahnya akan tertumpah oleh manusia Sebab Allah membuat manusia Menurut gambarnya sendiri Tetapi kalian beranak cucu dan bertambah banyaklah Sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi Ya Bertambah banyaklah di atasnya Bersabdalah Allah kepada Noh dan anak-anaknya Camkanlah Aku mengadakan perjanjian dengan kalian dan keturunanmu Dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu Yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi Segala yang keluar dari bahteramu Segala binatang di bumi Maka kuadakan perjanjianku dengan kalian Bahwa sejak kini Segala yang hidup Takkan dilenyapkan oleh air bah lagi Dan takkan ada lagi air bah Untuk memusnahkan bumi Allah bersabda pula Inilah tanda perjanjian yang kuadakan Antara aku dan kalian Serta segala makhluk hidup yang ada sertamu Turun-temurun Untuk selama-lamanya Busurku akan ku tempatkan di awan Sebagai tanda perjanjian Antara aku dan bumi Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Sungguh luar biasa Allah yang memberikan janjinya Untuk menjaga, melindungi, dan menyejahterakan manusia Allah tak akan membinasakan manusia Dan tidak akan memusnahkan bumi Bahkan Allah menuntut balas Terhadap siapapun yang membunuh sesamanya Disinilah Allah tak hanya menjaga dan melindungi manusia Bersama seluruh alam semesta Tetapi juga menjamin keselamatannya Disini dapat kita renungkan betapa Allah sendiri yang akan bertindak Maka manusia Maka manusia tak perlu saling membalas Apalagi mendendam Dengan menghancurkan sesamanya Biarlah Allah yang bertindak Dengan caranya Seperti yang telah dijanjikannya Allah akan menegakkan Keadilan Di dalam kehidupan ini Kedatipun Kerap kali rasanya mustahil Ketika yang kita andalkan adalah Hukum-hukum Keadilan Dari manusia Dalam hal ini kita bersyukur Kita yang mengikuti Peristiwa kematian Yosua Menjadi musim semi Keadilan Di negeri ini Itu tampak dari putusan-putusan hakim Yang Oleh keluarga Yosua disebut Ajaib Tuntutan-tuntutan yang ringan Diputuskan menjadi lebih berat Dan tuntutan yang berat terhadap Barada Eliezer Yang menjadi justice collaborator Ditunjukkan secara ajaib Diberikan putusan yang ringan Seperti yang kita baca Tuntutan 12 tahun Diputuskan menjadi Satu tahun enam bulan Suatu yang mendatangkan Sukacita Bagi banyak pihak Mayoritas Masyarakat yang Ingin keadilan Atas kasus ini Ditegakkan Mendapatkan Jawabannya Secara positif Kita syukuri Para hakim Yang mengambil keputusan Yang bijaksana Sesuai dengan rasa Keadilan Untuk kemanusiaan Yang diperlakukan Secara sewenang-wenang Kita apresiasi Pengadilan kita Masih Menunjukkan Penghargaan Terhadap kejujuran Dan saudara kita Eliezer Mendapatkan Putusan Hukuman Yang Sesuai dengan Rasa Keadilan Dan Kemanusiaan Sesuai dengan Perundang-undangan Dan Pertanggungjawaban Yuridis Konstitusional Yang Sah Para akademisi Para aktivis Kemanusiaan Dan keadilan Mengapresiasi Keputusan ini Dalam Renungan Harian ini Saya ingin Mengangkat Peristiwa ini Sebagai salah satu Tanda Bahwa Janji Allah Yang diberikan Kepada Nabi Nuh Dan keturunannya Termasuk kita Terbukti Tentu Kita berharap Bahwa Kedepan Kasus-kasus Ketidakadilan Yang menyangkut Nyawa manusia Yang dihabisi Secara Keji Dapat Juga Ditegakkan Secara Adil Seperti yang Terjadi Dalam Kasus Joshua Ada Sejumlah Kasus Yang kita Ikuti Dalam Konteks Ini Salah Satunya Pembunuhan Yang dilakukan Secara Sistematis Terhadap Salah satu Pegawan negeri Sipil Di Semarang Kematian Paulus Iwan Budi Prasetyo Yang dibakar Dimutilasi Bahkan Sampai hari ini Kepala Dan bagian Anggota tubuh Lainnya Belum Ditemukan Kita berharap Kasus Ini pun Segera Diusut Secara Tuntas Dan Rasa Keadilan Membelam Martabat Manusia Yang Diciptakan Menurut Gambar Allah Sungguh Dapat Diwujudkan Mari Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang terkasih Dengan Penuh Syukur Kita Persembahkan Hidup Kita Agar Kita Pun Juga Menjadi Pribadi Pribadi Yang Terus Menerus Setia Pada Janji Kita Sebagai Putri Putra Bapak Kepada Bapak Yang Sudah Berjanji Untuk Menjaga Dan Melindungi Sesama Dan Alam Semesta Ibu Maria Selalu Mendoakan Kita Bapak Yosef Merestui Kita Dengan Kehendingannya Semoga Panjeningan Semua Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang Terkasih Bersama Seluruh Anggota Keluarga Dimanapun Berada Dibimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima 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 Salam Sehat Tetap Semangat Tanpa Sambat Selalu Bahagia Kebahagiaan Yang Bersumber Dari Tuhan Allah Kita Terima Dibimbing 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 Dibimbing